Nampakan banget ini. Sesuai urutan aja. Ti, ti. Apa sih? Lo tau gak? Ada polisi katanya di tempat lo yang lama. Di kantor lo yang lama. Udah deh jangan mancing-mancing. Gue udah tobat gigi-gitu, gibah-gibah gitu. Ah enggak ah. Gigi-gigi, gibah-gibah gitu. Elah. Gue tobat jangan mancing-mancing gitu. Nanya doang nanya kali pas lo ya. Ada public enemy namanya. Martino Lio. Gue gak peduli. Siapa namanya? Martino Lio. Ih tau gak sih lo. Tobat-tobat. Tobat-tobat. Atau tobat. Cepet dulu. Martino? Iya. Martino Lio namanya? Iya. Ih rese banget. Itu detektif ya Allah. Masa sih Mak. Gue udah gede banget waktu di kantor ya. Dia pernah dateng ke kantor. Tau gak? Itu paling sebel banget gue. Apa? Ngeliat kancing di atas. Dikancing ini ke bagian bawah. Ih. Dengjet dong. Ih. Gede banget fashion ya. Gue udah bete sama temen-temen gue. Udah. Bete itu yang pertama ya. Terus yang paling parah lagi. Tiba-tiba dia baik gitu. Oh ya? Seluruh kantor kayak. Eh kenapa tuh si Martino Lio? Terus? Ada warga juga gitu. Eh kenapa tuh? Gak ada, gak ada. Gak ada warga. Bukan liputan banjir. Iya. Bawa makanan dia. Serius. Bagus dong. Bagus. Cuman pas gue buka. Pas gue liat. Tau gak? Apa? Onde-onde tapi gak ada wijennya. Parah. 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 Eh itu bagian penting. Gak ada wijennya. Onde-onde gak ada wijennya. Itu masuk international crime. Itu. Rai. Baru masuk. Ambil. Makanya namanya harum banget. Di kantor pusat. Iya. Kenapa kok tiba-tiba lu nanya gitu? Katanya dia juga sini-sini. Wah. Mau ke sini? Iya. Pasti bakalan diembat kasus-kasus yang ada di sini. Aduh. Siap laksanakan. Baik. Terima kasih. Siap dan. Bentar. Komandan Wendy. Masuknya kanan kiri kayak MC Wendy. Saya baru telfon dari kantor pusat. Atasan saya di pusat mengatakan bahwa semua kasus bekas pungli ini diserahkan kepada Martino. Jadi kamu serahkan aja ke dia. Up up. Apa? 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 Enak aja komandan. Saya sama Andika yang bertugas. Kita yang cari tau. Kok tiba-tiba kasih ke siapa itu namanya? Leo. Leo. Kan baru aja di talking-talking ya kan? Iya. Ya karena dianggap dia berhasil melakukan. Berhasil dari mana? Nah semua juga tau. Aku Andika juaranya. Gak usah joget. Berhasil dari hukum sekali. Pemanda juga kan ada di lokasi. Nah saya tau tapi saya gak pun pilihan lain. No choice. Kenapa sih Ken Dan? No choice no drop. Iya bener. Kalau gak ada pilihan gak ada keputusan yang jatuh. Iya. Tidak ada keputusan yang jatuh. Belain dulu saja kok tiba-tiba. Dia kan beda kantor ya. Tapi pusat yang memutus Martino untuk menyelesaikan kasus itu. Ya Pak Wendi kan jadi bisa istirahat juga Pak. Gak bisa gitulang, ini kemarin udah mulai ke Jakarta nih. Kok Jakarta? GAPE! Ya mungkin saya mau membela Wendi juga bisa. Karena kantor pusat yang menilai kan. Cukup mana, apa-apa kantor pusat, apa-apa kantor pusat. Ya habis daripada kantor. Belain. Siapa? Daripada kantor apa? Kantor pus. Iya gak ada urusan. Gak ada urusan dong. Kalau kantor pus malah urusannya lebih gampang. Tinggal jalan di keluar belok kiri. Iya. Benar. Maksudnya iya itu keputusan dari kantor pusat. Tapi kan komandan pimpinan kami yang tidak kami cintai. Yang kita cintai. Jangan sampai tiba-tiba dia jadi kayak masuk sini terus ngambil kerjaan. Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau itu enggak, karena tetap keputusan ada di silence. Ini saksi igun. Ya enggak tahu emang. Ya Bu Esri cerita-cerita. Hidup. Hidup ya. Bu Esri cerita-cerita enggak. Ya enggak. Cuman emang kemudian rela. Maksudnya ada salah satu anggotanya yang punya pakai baju. Kancingnya jengjat. Maksudnya enggak. Rela kan. Ya kemudian kate. Bahkan kabarnya kalau pakai inhaler gak dicopot. Taruh sini. Siapa? Itu Leo itu. Mana mungkin dia bilang. Tadi katanya kalau beliau onde-onde kagak ada wijen. Iya. Terus kalau habis makan udah suka ngobrol, langsung ngobrol. Jadi, enggak apa? Iya. Ini ketel banget. Ini ketel banget. Yang saya tahu, Martino Leo enggak kayak begitu orang ya. Dia enggak punya, enggak mungkin dia punya kebiasaan jelas gitu. Tarik diri sendiri. Bibi. Yang saya tahu dia biasanya kalau bersin langsung ke muka orang.